nomor 9 jika alpha adalah 2040 hitunglah nilai berikut ini alpha sama dengan 2040 ini bisa kita tuliskan 360 dikali 5 ya ditambah 240 gambarannya seperti ini ini adalah tumbuh koordinat ya ini sudutnya itu memutar sampai lima kali 12345 terus masih tambah 240-200 hitung jadi nilai perbandingan sudutnya adalah tetap kita acuannya adalah teta ini atau alfa ini ini jadi dia berada di kuadran 1 2 3 dia di kuadran 3 nah karena di kuadran 3 kita bisa tuliskan dan kita referensinya 240 240 apa sih 240 ini adalah 180 ditambah 60 jadi dengan menggunakan teori kuadran kita bisa kita menemukan perbandingan ya sin alfa ini akan sama dengan sin 180 plus 60 nah ini sama dengan sin 60 tapi karena di kuadran 3 yang positif hanya semua sindikat bertangan nah ini hanya tangan ya yang positifnya sin negatif sin negatif sin 60 itu setengah akar 3 jadi ini min setengah akar 3 sekarang kos kos alfa sama dengan kos 180 tambah 60 begitu juga kos semua sindikat bertangan hanya tangan yang positif kos negatif juga kos 60 itu setengah sedangkan tan nah ini alfa disini tangan bernilai positif ya ini sama dengan tan 180 min 60 eh plus ya plus 60 sama dengan tangan 60 itu berapa akar 3 ya tetap positif akar 3 nah perbandingan perbandingan trigonometri ini akan kita gunakan untuk menghitung soal-soal selanjutnya ya kita mulai dari yang 9 yang A sin alfa sin alfa sudah kita hitung min setengah akar 3 dibagi kos alfa dikuadratkan kos alfa min setengah min setengah min setengah dikuadratkan ini akan sama dengan min 1 per 2 akar 3 dibagi 1 per 4 nah ini sama dengan min setengah akar 3 dikali 4 ya 4 persatu itu juga boleh ya ini akan menghasilkan men 2 akar 3 ini adalah hasil untuk yang 9 A terima kasih Terima kasih telah menonton!